PJS Bupati dan DPRD Jember resmi menyetujui dan menetapkan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025 dalam Rapat Baripurna Kamisiang. Proyeksi APBD Jember pada tahun depan ditetapkan sebesar 4,6 triliun rupiah, naik dari tahun ini yang sebelumnya diproyeksikan 4,3 triliun rupiah. Rapat Baripurna Persetujuan dan Penetapan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2025 digelar di Ruang Baripurna, Kantor DPRD Jember Kamisiang. Pada rapat kali ini, ketujuh fraksi DPRD Jember menyepakati hasil pembahasan rancangan APBD tahun depan yang telah dibahas selama dua pekan terakhir. Hasilnya kekuatan APBD Jember pada tahun depan diproyeksikan sebesar 4,6 triliun rupiah, naik dari tahun 2024 yang sebelumnya diproyeksikan 4,3 triliun rupiah. Dari nominal tersebut terdapat defisit anggaran sebesar 371,8 miliar rupiah yang rencananya akan ditutup menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun ini, serta target peningkatan pendapatan asli daerah tahun depan. Secara umum, rancangan APBD tahun depan akan difokuskan untuk sektor kesejahteraan masyarakat, serta penyelarasan program dengan pemerintah pusat, salah satunya makan siang gratis dengan nominal yang disiapkan sebesar 5 miliar rupiah. Imam Hidayat PJS Bupati bersama empat pimpinan DPRD Jember pun mengesahkan perda wajib dengan prosesi penanda tanganan bersama. Selanjutnya, draft perda APBD tahun 2025 Kabupaten Jember akan diserahkan kepada PJ Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi terlebih dahulu sebelum disetujui. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau memang bahwa seturuh anggaran itu kan sudah, insya Allah, itu akan bisa memaknai bagaimana pembangunan Jember tahun 2025. Ya, tapi itu rancangan, masih ada tahapan nanti evaluasi dari provinsi terkait dengan itu. Tetapi pada intinya penyelarasan dari seluruh sektor, dari seluruh kepentingan itu sudah insya Allah teragum. Pada kesempatan ini, PJS Bupati Imam Hidayat dalam pendapat akhirnya juga berpamitan kepada seluruh pejabat daerah, anggota dewan, dan masyarakat Jember. Hal itu menyusul sisa masa jabatan Imam Hidayat sebagai PJS Bupati Jember yang akan berakhir pada 23 November 2024. Dan selanjutnya, posisinya akan dijabat kembali oleh Hendi Siswanto sebagai Bupati Jember definitif mulai Senin 25 November 2024 mendatang. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.